Intro Selalu saya ingatkan bahwa menjawab salam itu wajib Hanya ada tiga suasana kita tidak boleh menjawab salam Yang pertama pada saat kita sholat tahiyah terakhir Kalau kita menjawab maka batal sholat kita Pada saat tahiyah terakhir kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi Balik ke kanan tolong yang di kanannya jangan menjawab Waalaikumsalam salah itu sholat kita Itu tidak wajib Yang kedua suasana orang yang bersiara kubur Ada yang mengucapkan salam tolong jangan dijawab yang ada sementara di dalam kuburan misalnya Karena dia akan lari dikira mayatnya bangun Itu tidak wajib Yang ketiga adalah orang gila Tidak wajib menjawab salam Olehnya itu saya ulangi Semua kita semoga sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih doanya Yang kami hormati Kepala Departemen Human Capital Hadir di tengah kita Kepala Departemen Kurikulum Ketua LPP Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Islam Matira Hadir Pak Yori Yang kami hormati Segenap pimpinan unit Seluruh Atira Yang kami hormati Ketua PGri Sulsel Profesor Dr. Hasnawi Haris M. Hum Terima kasih telah membersamai kami di penamatan ini Yang kami hormati Ketua IG Sulsel Dr. Randa Arfiani Babai MPD Juga telah hadir Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Selamatira 1 Makassar Bapak Tawakalkahar SPD MPD Pengurus Komite Kalau diatiran namanya Badan Musyawara Jamiah BMJ Sekolah Islam Matira Telah hadir Yang kami hormati Ayah Bunda Orang Tua Wali Murid SMA Islam Matira 1 Makassar Kami selalu doakan Semoga sehat Dan Allah merahmati Dan meridui setiap aktivitas kita Insya Allah Kita mengawal anak kita ini Akan menjadi sukses Amin Yang kami hormati Dan muliakan Calon pemimpin masa depan Anakku para wisudawan Wisudawati yang hadir di Pagi hari ini Dan yang kami hormati Guru dan tenaga pendidik Sekolah Islam Matira Alhamdulillah Alhamdulillah Karena pada pagi hari ini Kita datang kita datang di hari bahagia Tentunya Tentunya Yang lebih bahagia adalah Para ananda sekalian Yang akan diwisuda pada hari ini Kenapa ananda ini Telah melalui Karena yang tangguh Agen-agen perubahan sesuai dengan temanya tadi Yang mampu survive Dengan keadaan itu Akhirnya saya Apa ya Memberikan apresiasi yang cukup tinggi Kepada anakku sekalian Tepu tangan untuk kita semua Mohon maaf Saya mewakili direktur Beliau Meminta maaf kepada hadirin Sedianya Ingin bersama dengan kita Namun kadarullah Tiba-tiba kondisi kesehatan kurang baik Maka beliau menitip salam Untuk seluruh para hadirin Semoga Apa yang diajatkan kita bersama Dapat terlaksana dengan baik Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah Senantiasa dirahmati Allah Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Ibu orang tua wali Yang telah mempercayakan Sekolah Islam Atira Untuk mendidik Membina Menggembeleng anak kita Untuk mempersiapkan Masa depannya Sesuai dengan Cita mereka masing-masing Yang Diharapkan Berkeselesaian dengan Kebutuhan bangsa ini ke depan Olehnya itu Sekolah Islam Atira Dengan program-program yang sudah dipaparkan Dilaporkan oleh kepelah sekolah Bahwa itu adalah Hal untuk Persiapan Mencapai Anakku di Masa yang akan datang Itu adalah langkah untuk mencapai cita-citanya Bukan mempersiapkan masa depannya Tetapi ini adalah bagian Mengantar Untuk mencapai Cita-citanya Karena waktu sangat berubah Anakku sudah mampu Beradaptasi begitu cepat Saya yakin Masa depan Anakku akan genggam untuk hal itu Kenapa Terlihat jelas tadi Di laporan kepala sekolah bahwa Anak-anakku yang hadir di sini Yang mau di visuda adalah Para pemimpin masa depan Yang mana pemimpin masa depan adalah Menciptakan peristiwa Itu adalah pemimpin masa depan Karena ada tiga golongan pemimpin sebenarnya Yang pertama adalah Pemimpin yang menciptakan peristiwa Yang kedua Yang membaca peristiwa Dan menyaksikan peristiwa Dan yang ketiga adalah Mempertanyakan peristiwa Yang hadir di tempat ini Saya rasa Semuanya adalah pemimpin Dan mari kita Muhasabah diri Apakah kita masuk di dalam pemimpin yang mana di situ Yang pertama adalah pemimpin Yang menciptakan peristiwa Anakku sudah digembelin dengan berbagai pola karakter yang ada di sekolah Menciptakan karakter Memunculkan motivasi dan seterusnya Mengeluarkan ide dan gagasan Itu adalah pemimpin yang menciptakan peristiwa Anak-anak yang kreatif Anak-anak yang muda ada tip Anak-anak yang tidak takut dengan adanya Kecerdasan buatan Karena life skill keagamannya sudah siap dengan baik Yang ditelurkan oleh sekolah Itu adalah pemimpin yang menciptakan peristiwa Kalau pemimpin Yang hanya menyaksikan Peristiwa adalah Sebuah pemimpin Atau anak-anak Yang hanya mengikuti pola alur yang ada di sekolah Hadir tepat waktu Ikut belajar Tidak punya ide dan kreatif Dalam berdiskusi hanya diam Itu adalah calon pemimpin yang Hanya menyaksikan peristiwa Hanya mengikuti gagasan Aturan yang diberikan oleh atasan kita Atau aturan yang dibuat oleh pemerintah Itu adalah pemimpin yang hanya menyaksikan peristiwa Bagaimana pemimpin yang terakhir Adalah pemimpin yang Mempertanyakan peristiwa Ini yang lebih parah Ada hal-hal baru Adanya chat GPT dipertanyakan lagi Bukan menjadi momok itu Justru adanya Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia Kita akan bersahabat Sehingga kita Mampu berliterasi Media sosial Berliterasi Digital Insya Allah Itulah yang akan mengosai Pemimpin yang akan datang Nah jadi pemimpin yang mempertanyakan Peristiwa itu banyak bertanya Tidak mau berbuat Ada hal baru dipertanyakan Ada hal baru dipertanyakan Nah saya rasa anakku sekalian adalah Calon para pemimpin Dan kami doakan Karena telah Dimunculkan Telah dipacu Di SMA Islamatira 1 Makassar Tentang jiwa kepimpinan ini Maka kelak Kami harapkan Semoga anakku disini Ada yang menjadi Menteri agama Yang paham Tentang Al-Quran Mohon maaf Saya tidak bilang Yang tidak paham Yang paham Tentang Al-Quran Menteri kesahatan Yang tahu tentang Bidang ilmunya Menjadi presiden Yang hafal Al-Quran Luar biasa Menjadi istri presiden Yang paham Tentang Al-Quran Insya Allah akan hadir disini Dan ada disini Yakin dan percaya 5-10 tahun ke depan Anak kita lah yang Memimpin roda Pembangunan untuk bangsa ini Menjadi manusia Indonesia emas Kan seperti itu Itulah cita-cita kita Maka sekolah selalu berbenah Bagaimana Memperbaiki diri Contoh sangat sederhana DTK mencoba memperbaiki Proses pembelajaran Dengan model sentra Sedangkan DSD Proses perubahannya adalah Ada kelas Bahasa Inggris Ada kelas Tahassus Atau kelas Al-Quran Dan ada kelas reguler Di SMP insya Allah Akan ada kelas Bilingwal Dan kelas reguler Begitu pula untuk SMA Dikuatkan adalah Kelas leadership Insya Allah Amin Amin ya Rabbul Alamin Mohon doanya Dan masukkan Ayah dan Bunda Tentang perbaikan Pendidikan Masa depan Persiapan pendidikan Untuk Kedepannya Insya Allah Atira selalu Terbuka untuk hal itu Karena kami tidak Mampu berbuat Apapun Tanpa Masukan Kritikan yang Membangun dari Ayah dan Bunda Karena Ayah dan Bunda Yang merasakan Proses pendidikan Yang kami berikan Di sekolah Islam Matira Sesuai dengan PC tadi Yang sudah diuraikan Itulah Yang digerakkan Di sekolah Islam Matira Dan Manajemen Sekolah Islam Matira Ada kepala Lembaga Penjainiminan Mutu Setiap bulan Kita melakukan PDCA Untuk melihat Bagaimana Perkembangan Setiap Progres di unitnya Masing-masing Ini adalah bagian Untuk mengontrol QPA masing-masing Oleh seluruh guru Yang ada di sekolah Islam Matira Untuk itu Mohon dukungannya Supaya Sekolah Islam Matira Selalu Berkembang Bukan hanya Di Makassar Bukan hanya Di Baruga Maupun Boneh Tetapi Kami harapkan Ada Atira-atira Yang bisa Mencerdasarkan Bangsa Di tempat-tempat Lain Mohon doanya Tapi Alangkah bagusnya Kalau ayah bunda Punya Ya Kelu Apa ya Kewenangan Di tempat lain Mau bekerja sama Dengan Atira Untuk membangun Sistem pendidikan Konsep pendidikan Yang sesuai dengan Yang sudah diberikan oleh Pemerintah Yaitu Kurikulum Merdeka Dan Saya Saya rasa Bisa itu Kita lakukan bersama Bisa dibuatkan Kerjasama Ya Untuk Membuat Sekolah Dengan sistem Dan konsep Yang ada di Atira Sesuai dengan Kurikulum Yang sudah ditapkan Di Departemen Kurikulum Sekolah Islam Matira Yaitu Atira Integrated Holistic Education System Yang holistik Proses pembelajarannya Mampu Memitulkan Semua potensi Yang dimiliki Anak kita Insyaallah Untuk itu Kami berterima kasih Kepada Segenap guru Dan Tenaga pendidik Untuk di sekolah Islam Matira Telah mengawal Anak kita Dengan baik Begitu sabar Anak kita Yang memiliki Banyak karakter Yang harus kita Lawan dengan Penuh kesabaran Itulah model pendidikan Di zaman sekarang Kenapa Anak-anak harus Didekati Ada hal baru Harus didekati Bukan kita harus Frontal Tetapi tidak Bersahabat dengan Anak-anak Mungkin mendiskusikan Hal-hal yang Lebih baik Apa yang harus Dicitakan masing-masing Supaya cita-citanya Dapat tercapai Saya rasa itu saja Dari saya Semoga Apa yang saya sampaikan Bagian aku sekalian Menjadi Apa ya Motivasi Untuk selalu berbuat Membikin nedeh Dan seterusnya Dan Kami Sekolah selalu menunggu Masukan dari ayah dan bunda Tentang Perbaikan Sekolah ke depannya Untuk itu Terima kasih lagi Sekali lagi Untuk ayah dan bunda Anakku sekalian Selamat Kami ucapkan Telah Menempu pendidikan Di Sekolah SMA Selamat Rasa Tumakasar Bila Bisa Bilhak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton